Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel masyadisugianto.com Kesempatan kali ini kita akan mengulas sebuah room custom lagi Yaitu dari CR Droid Versinya adalah versi 77 yang merupakan versi resmi dari CR Droid Atau versi official Room ini dibuat oleh Jabief 21 Dan dibangun pada tanggal 15 Juni 2021 Sudah menggunakan Android 11 Room ini didasarkan bukan dari OSP Merupakan dari linea KOS Kalau teman-teman pernah melihat custom room Pasti pernah menggunakan linea KOS Sekarang kita lihat lebih detail Di setting Mengenai abad phone Kalian lihat logonya khas sendiri Disini seperti yang saya katakan tadi sudah menggunakan Android R Atau Android 11 Kemudian untuk patch keamanannya juga tanggal 15 Juni 2021 Lalu kernel yang digunakan adalah kernel Proof versi 4.9.272 Saya rasa itu untuk mengenai room ini lebih lanjut Kita ke sesi berikutnya Oke kita lanjut ke display CR Droid adalah room yang kayak akan kostumisasi dari itu Kalau kita melihat tampilan dari homescreen sangat bagus Karena memang menggunakan peluncur khusus ala CR Droid Selain itu kita juga merasakan kalau tampilannya ini terkesan smooth Dan juga kalau dilihat adem Kita akan melihat dari peluncurnya di bagian sini Lain-lain apakah ada merek khusus atau logo khusus untuk peluncurnya Seperti yang saya katakan tadi untuk peluncurnya khusus ala CR Droid Kita disini akan melihat juga pada bagian stok Yaitu stok wallpaper Apakah disediakan banyak stok Nah ini stok yang disediakan dari room ini Wallpapernya keren-keren kalian bisa pilih di antara kumpulan stok ini Ataupun bisa menggunakan pihak ketiga Yang selanjutnya kita tidak perlu bahas terlalu jauh untuk ikonnya Saya rasa untuk ikon sama dengan AUSB Atau mirip dulu dengan ikon piksel ya teman-teman Tapi kita akan lihat untuk display yang ada di setting Karena dia ada unik yang seperti saya lihat tadi Yaitu menggunakan animasi pada bagian atas dari setting Misalnya seperti ini Kalian bisa lihat dia menggunakan animasi yang unik Selanjutnya room ini juga sudah menindahkan keamanan layar yaitu face unlock Kemudian pengunci aplikasi bentuk tiga disini pin pola Yang bisa kalian gunakan untuk segi keamanan pada layar ataupun aplikasi di hp yang kalian gunakan Untuk yang selanjutnya pada room ini memang minim sekali bloodware atau aplikasi bawaan Jadi kalian bisa menyimpan banyak file ataupun aplikasi Yang bisa kalian download dan simpan di hp kalian jika menggunakan room ini Kemudian yang selanjutnya room ini adalah room kostumisasi Jadi disini dari CRDroid menyediakan pengaturan CRDroid Atau bisa dibilang kostumisasi display plus status Disini setelan cepat Kemudian ada layar kunci yang bisa kalian custom Novikasi kemudian tombol Kemudian antar muka pengguna notifikasi Dan suara lalu ada lain-lain yang bisa kalian custom Kemudian tentang room itu sendiri Jadi kalau kalian menggunakan CRDroid Kalian bisa custom ponsel kalian sesuka kalian Selain itu disini bagi kalian yang suka bermain game Juga sudah disediakan Yaitu sebuah mode gaming yang bisa kalian gunakan Dan memaksimalkan saat kalian bermain game Tapi sebelumnya saya coba dulu untuk mode gelapnya Atau dark mode nya Dark mode nya bekerja Kita lihat untuk mode permainannya teman-teman Nah pada bagian sinilah untuk kostumisasi kenyamanan saat bermain game Kalian bisa mengaturnya nanti pada bagian sini Saya rasa itu untuk user experience Lanjut kita ke performa Tapi sebelumnya kita cek dulu sensor apa yang tidak bekerja Nah kalau saya lihat disini menggunakan sensor box Semuanya bekerja Flashlight Tidak perlu kita coba Nanti ada bagian sendiri Akan saya coba untuk flashlight nya Kita lihat saja untuk performa antutu Disini saya cek Sekornya adalah 59.041 Disini kalau saya katakan Sekornya tidak terlalu besar Dan juga tidak terlalu kecil Cukup seimbang Mungkin untuk menyeimbangkan Antara performa dan juga stabilitasnya Karena percuma nanti performa bagus Tapi tidak stabil Oke teman-teman lihat disini Kita akan coba flashlight nya Nyalakan Lain-lain Tool yang ada di status baris ini Semuanya bekerja Saya belum menemukan yang tidak bekerja Jadi kalau nanti teman-teman menemukan book Lainnya bisa informasikan di kolom komentar Agar yang lain juga tahu Apa yang kita tahu dari Book yang kita temui Oke teman-teman Tiba saatnya disini saya menyimpulkan Kalau rom ini cukup bagus Stabil Smooth Kalian bisa gunakan Untuk harian maupun bermain game Karena juga disediakan gaming mode Tadi sudah kita bahas di pertengahan Dan satu lagi Disini karena rom official Jadi dari developer sudah menyediakan Untuk update otomatis Jika ada memang Ada pembaruan yang tersedia Kalian bisa mengupdate nya Melalui bagian sini Siapa tahu ke depannya Jika ada update Maupun pembaruan yang hadir Lebih bagus lagi ke depannya Dan semakin maju Untuk CR Droid nya Oke mungkin itu saja kali ini Semoga yang saya sampaikan kali ini Bermanfaat Dan bisa menjadi referensi kalian Sebelum kalian memutuskan Untuk menginstall rom ini Sampai jumpa Pada kesempatan berikutnya lagi Support terus Bagi yang belum support Masih di video Sugianto Silahkan klik tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar lebih semangat lagi membuat video Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax